Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari S1 Parmasi, Universitas Bengkulu, Kelompok 1 Praktikum penentuan masa jenis Z-Cair Bahan yang akan ditentukan masa jenisnya dengan pignometer adalah Aquades, Ethanol 96%, Aseton, dan Ethanol Absolut Hal pertama yang dilakukan adalah penimbangan pignometer kosong Pertama, penentuan masa jenis Aquades Dengan cara pignometer plus Aquades ditimbang Lalu, suhu Aquades diukur menggunakan termometer Kemudian, suhu Aquades diturunkan 2 derajat Celcius Setelah itu dilakukan penimbangan kembali Kedua, penentuan masa jenis Ethanol 96% Dengan cara pignometer plus Ethanol 96% ditimbang Lalu, suhu Ethanol 96% diukur menggunakan termometer Kemudian, suhu Ethanol 96% diturunkan 2 derajat Celcius Setelah itu dilakukan penimbangan kembali Ketiga, penentuan masa jenis Aseton Dengan cara pignometer plus Aseton ditimbang Lalu, suhu Aseton diukur menggunakan termometer Lalu, suhu Aseton diukur menggunakan termometer Kemudian, suhu Aseton diturunkan 2 derajat Celcius Setelah itu dilakukan penimbangan kembali Keempat, penentuan masa jenis Ethanol Absolut Dengan cara pignometer plus Ethanol Absolut ditimbang Lalu, suhu Ethanol Absolut diukur menggunakan termometer Kemudian, suhu Ethanol Absolut diturunkan 2 derajat Celcius Setelah itu dilakukan penimbangan kembali Setelah dilakukan percobaan Dapat disimpulkan bahwa suhu dan bobot jenis berbanding terbalik Begitupun sebaliknya Namun, pada percobaan ini terdapat kesalahan Karena zat cair terambil saat pengukuran suhu dengan termometer Setelah dilakukan perhitungan Dengan bobot awal didapatkan hasil sebagai berikut Lalu, dilakukan perhitungan dengan bobot setelah penurunan suhu Didapatkan hasil sebagai berikut Penurunan masa jenis terjadi Karena adanya gaya dorong yang dihasilkan antar molekul Sehingga jaraknya lebih rapat Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!